Tiba-tiba saatnya kita harus berjalan. Mau diwakilin apa langsung? Langsung aja. Eh Mila kan kayak gitu loh. Loh, tapi kan itu kan kekhawatiran seorang wanita. Emang kamu? Nah kalau cita-citanya Iqbal itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya jadi papah dari anak-anak kamu. Melengkapiku, tuh jaga hatiku. Masih tentang pernikahan Syarini dan Reno bareng. Setelah kemarin Syarini mengunggah tiga foto dengan caption Hashtag Energy of Akad, Reno ikut mengunggah tiga postingan berisi doa dengan caption yang sama Hashtag Energy of Akad. Dilihat dari postingan Luna Maya, Luna memposting foto lampu tanpa caption dan diduga oleh netizen sedang umroh. Melalui postingan sahabat Luna, Melanie Ricardo memposting foto game menteri dengan caption bahwa semakin tua semakin sulit untuk mencari teman baik. Musim kehidupan selalu berganti. Semoga persahabatan selalu ada. Nampaknya postingan ini sebagai dukungan untuk Luna Maya. Berita selanjutnya datang dari Rina Nose. Kemarin Rina mengunggah instastory yang menegur awak media agar jangan salah memberikan informasi dan salah menyebutkan nama tunangannya Joschi sehingga berujung salah orang. Rina pun menuliskan nama lengkap Joschi, Joschi Velaza Artsen dan mengintarkan media untuk memperbaikinya dalam kurung waktu 24 jam. Seakan ingin menegaskan bahwa orang ini adalah tunangannya, Rina memposting foto Joschi dengan caption Hi Handsome! Masih dengan perseteruan Barbie Kumala Sari dan akun Hermes Underscore Celebrity. Melalui postingan instastory Barbie, Barbie mengunggah tanda bukti lapor atas akun Hermes Underscore Celebrity dengan perkara pencemaran nama baik. Barbie pun memposting lagi bahwa akun tersebut sudah hilang dan tak ada yang pansos untuk menghinanya lagi. Kemarin 24 Februari 2019 adalah Hari Dilan di Kota Bandung. Saya dan Tim Rumpi berkesempatan untuk mengikuti kegiatannya loh. Dari mulai makan pagi di kantor Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Ridwan Kamil, letakkan batu pertama di sekitar Saparwa yang nantinya akan dijadikan Taman Dilan, konvoy menaiki motor bersama para cast film Dilan 1991, dan berakhir pada nonton bareng premiere filmnya di salah satu mall hits di Kota Bandung. Pokoknya Bandung lame banget deh hari itu. Orang-orang terlihat sangat antusias dan baper pada sosok Dilan yang diperankan Iqbal Ramadan dan Milea yang diperankan oleh Vanessa Presila ini. Iqbal Diyafahri Ramadan, karirnya dimulai ketika menjadi salah satu vokalis dalam boy band CGR. Namanya mulai dikenal sebagai aktor sejak memerankan Dilan dalam film Dilan 1990. Aktingnya dengan Vanessa Presila sebagai Milea sempat membuat baper para netizen hingga menjodohkan keduanya. Milea, kamu cantik tapi aku belum mencintaimu. Gak tau kalau sorry, tunggu aja. Sukses dengan 6,3 juta penonton, sekuel Dilan 1991 masih diperankan kembali oleh Iqbal dan Vanessa sebagai Dilan dan Milea. Demi menunjang penampilannya di film, Iqbal harus menurunkan berat badannya hingga 12 kg dan Vanessa yang harus melakukan hair extension. Film Dilan 1991 ini akan bercerita tentang kelanjutan hubungan Dilan dan Milea, serta cara keduanya mempertahankan hubungan. Film ini juga masih dibintangi oleh Yoriko Angelin, Zulfa Maharani, Debo, Happy Salma, dan Ira Wibowo. Turut diramaikan juga oleh wajah baru yaitu Andovi, Bucek Dep, dan juga Maudie Kusneidi. Seperti apa kemistri antara Iqbal dan Vanessa di film Dilan 1991? Dan seperti apa pula cerita dari Happy Salma mengenai 8 tahun perjalanan pernikahannya dengan Cok Gus? Dan apa pula komentar Ira Wibowo tentang anaknya yang kini aktif nge-DJ? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Terima kasih telah menonton! Apa yang terjadi, sekarang kita sudah bersama dengan pemeran utama dari film Dilan 1991. Capek! Tapi happy kok! Happy banget! Selamat ya aku sudah nonton filmnya. Terima kasih, gimana gimana? Oh campur aduk ya, kayak campur ya. Ya, ya, ya. Kementisnya sweetnya ada, sedihnya ada. Terus ada lucunya juga ada gitu ya. Keselnya juga ada ya! Tanya kayak ngeselin banget, oke. Nah ini kita mau itu banyak sekali adegan-adegan yang sangat berkesan disitu. Boleh gak aku minta harga adegan? Mau yang mana? Pada saat naik motor. Banyak mau yang mana? Naik motor yang waktu bilang gini, aku suka kamu, eh suka kamu, aku sayang kamu. Itu kan kata-kata aku, itu kan kata-kata aku, yaudah aku pinjem. Itu boleh gak diulang? Boleh. Boleh Iqbal ya. Tapi pake, ah disana naik motor. Gue memang nyari jantung gue. Oke. Selah dulu. Masa gitu? Kayaknya lagi itu di adegan-adegan. Kayak gini deh. Oh iya. Action. Aku suka kamu. Iya itu kan kata-kata aku buat kamu. Pinjem. Yaudah boleh. Boleh pinjem lagi? Boleh. Aku suka tarik. Yes. Lupa gue bilang abis itu. Lupa, lupa, lupa. Aduh, kamu gak konser apa gimana sih? Banyak soalnya. Setelah melihat film ini, aku baru tau waktu itu kan kita pernah wawancara Iqbal ya sebelum premiere film. Kamu bilang bahwa adegan favorit di film Dilan ini adalah adegan naik motor. Pelukan sama diam. Iya. Ya bener ya. Soalnya jadi kayak seatbelt gitu. Kita ngerasa aman. Aman, ada hujan. Dan itu kan banyak adegan hujan-hujan gitu ya. Ada yang sakit abis itu flu atau apa gitu. Aku waktu itu rada-rada sakit pinggang gitu sih. Kenapa? Wah encol. Kenapa? Karena memang kalau ngambil adegan nangis itu kan persinnya memang misalnya satu hari. Ngambilnya nangis semua gitu loh kak. Jadi udah ke apa ya, banyak gitu loh. Jadi capek banget ya. Peluja masuk angin paling. Kamu? Kalau kamu? Kamu masuk angin. Kan kamu udah dipeluk masa masih ke angin juga. Terwin. Di depan ya? Iya selain airnya juga meresap ke badan. Jadi kering di badan gitu. Ada satu adegan lagi yang kita minta kalian peragakan ya. Oke. Ini adalah adegan yang gini nih. Mau diwakilin atau langsung aja? Mau diwakilin atau langsung? Aku udah minum. Masih ingat gak itu? Gimana ya coba? Bisa gak diulangin? Dan 5, 4, 3, 2, 1. Oke ambil minum. Ekson! Mau diwakilin atau langsung? Langsung aja. Udah abis itu. itu ada adegannya ngasih atau emang dipotong atau enggak ada adegan lanjutannya perasaannya pasti untuk film ini semoga harapannya semoga harapannya yang langsung aja itu ada ya aku tadi belum percaya di belakang enggak ada loh oke tapi itu seswis sekali ya oke ini pertanyaan berikutnya ya ada artikel nih bawakan soundtrack film jadi lagu terakhir ya kamu katanya kekepe baper banget betul nangis kenapa waktu nyanyi soundtrack itu kamu baper banget karena emang pas aku jadi salah satu orang yang memang dikasih dengar pertama kali sama ayat video baik sebelum semuanya dengar gitu karena memang udah di pernah dibawakan sama orang lain terus pas dengar memang apa ya rasanya kayak relate banget sih cerita liriknya terus sama-sama si dylan milea ini ceritanya karena waktu itu aku masih dalam keadaan syuting kan jadi aku masih menjadi milea gitu terus pas dengar lagu itu ya begitu nangis ini untuk ikhbal ya ada artikel bahwa kamu pernah mengatakan bahwa kamu selektif menjaga personal brand sehingga pada saat ini kamu tidak banyak memilih judul-judul film gitu karena lagi ada dua syuting besar ya ini apa yang anda dengar kamu? terus aku selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai fans dari idol aku gitu misalnya kayak aku ngefans banget sama aktris misalnya Emma Stone gitu aku juga kayaknya kalo ngeliat Emma Stone setahun punya kayak lima film kayaknya gerah juga sih nonton dia gitu jadi aku memang akhirnya di tahun ini di awal tahun aku punya film jalan 1991 ini yang syutingnya tahun 2018 dan nanti di akhir tahun bakal ada film lagi yang diangkat dari novel juga gitu karya pramudian yang tentu punya manusia dan itu syutingnya juga tahun lalu jadi memang untuk tahun ini kayaknya jumlah film yang dimainkan oleh Iqbal Ramadan rasanya sudah cukup gitu dua dalam setahun gitu supaya kayaknya kalo kebanyakan juga kesana jadi aji mumpung dan kayaknya gak jadi penasaran gitu orang lain gitu ini kan kalo cita-citanya Melea kan jadi pilot ya cita-citanya Dilan kan mencintai kamu menikah oh menikah dengan Melea menikah dengan kamu itu gak kesampaian ya iya cita-citamu apa sih? pilot kamu menikah sama kamu nah kalo cita-citanya Iqbal itu apa sih sebenernya? sebenernya jadi papah dari anak-anak kamu kamu lalu dikirim Tuhan untuk melengkapiku untuk jaga hatiku lalu lalu asrat terindah untuk cintaku Ketuaan Ren yang rasuk kayaknya ya, cerius. Cita-cita kamu apa Iqbal? Apa ya ultimate goals gue, ya sejauh ini so far lulus kuliah itu yang kayak paling mateng di. Nah kalau udah lulus kamu mau ngapain? Kalau udah lulus apa ya pengen tetep berkarya di bidang kreatif sih gitu dalam musik. Sebagai pemain? Dalam acting, dalam perfilman, musik juga. Tapi kayaknya ultimate goalsnya kedepannya one day tetep akan balik ke musik sih. One day? Iya, karena lahir di situ kan Cik? One day, kenapa one day, kenapa not now? Ya soalnya tahun ini filmnya udah 2, tahun depan juga ada lagi. Oke next, kalau kamu cita-cita apa? Kalau aku? Lucu ya kalau aku? Aku kayak nonton film, kalau aku? Aku apa ya? Kebawah ya? Aku tuh pengen, sebenernya pengen, belum. Pengen menjadi orang sukses dibalik bisnis sih. Bisnis apa di dunia hiburan Kak atau di hal lain? Bisnis aja? Bisnis aja tapi belum tau apa itu. Karena aku belum, belum, belum apa ya? Belum mempunyai ilmu untuk kesananya sih. Jadi mungkin suatu saat. Iqbal kan ada kabar bahwa kamu akan melanjutkan pendidikan kamu di Australia gitu ya. Kenapa milihnya Australia? Enggak, gosipnya begitu. Jadi di mana kamu mau mau ke sekolahnya? Australia ya? Iya. Biar bisa deket sama Vanessa, di mana sih? Kita kalau mau deket, kita sekolah di Grogol. Di Grogol, iya iya iya. Kenapa di situ? Bener kan mau kuliah di Australia? Iya bener-bener. Kapan kamu kuliah di Australia ya? Kapan? Perangkatnya kapan? Bulan ini sih. Bulan ini? Kemarin udah sempet berangkat juga untuk rentasi terus kembali lagi untuk premiere ini. Terus bakal balik lagi untuk mulai. Ngapain sih sekolah? Kamu kan udah terkenal, udah banyak duit. Silahkan diwujud. Gak apa-apa, kan aku tuh bertanya. Silahkan jawab. Sebenernya ini jadi sesuatu yang ambigu gitu. Maksudnya ketika orang nanya ke aku gitu kak, kenapa sekolah? Justru kayaknya gak tau ya, aku selalu melihat diriku sebagai anak umur 19 tahun memang tugasnya adalah sekolah dan berbakti kepada orang tua gitu. Jadi maksudnya yang kayak gini-gini justru adalah selingan dan hobi. Selingan dan hobi? Gini-gini itu yang gini-gininya mana? Iya, hobi ku seperti ini. Acting, lalu promo, lalu ngeband dan segala macem. Justru jangan sampai sekolah, jangan sampai kayak gini-gini ganggu sekolah. Oh, jangan sampai gini-gini ganggu sekolah. Jadi sekolah itu mau kamu atau mau orang tua kamu? Mau akulah. Mau kamu juga? Ambilnya komunikasi? Media komunikasi. Oh, media komunikasi. Kenapa media komunikasi ya? Kayak gak boleh banget sih. Apa harusnya pertambangan? Apa harusnya pertambangan? Iya, kenapa bukan pertambangan, desain, art gitu. Itu bachelor of arts sih. Memang media komunikasi itu masuknya bachelor of arts gitu. Desain sebenarnya kepikiran banget pengen ngambil graphic design. Cuma salah satu requirement-nya setahu aku memang sih ya ini harus bisa gambar sih. Dan aku, aku gak mau bilang aku gak bisa gambar. Cuma aku skeptis banget sama gambar aku sendiri gitu. Aku merasa aku gak capable di bidang itu gitu. Jadi rasanya kalau mau graphic design, terus aku sendiri gak percaya diri untuk gambar. Kayak ngapain ntar kayak gitu. Jadi lebih cocok media komunikasi. Jadi LDR dong? Hah? LDR dong? Lo doang relationship. Yeah. Asik nih aku demen dia ya. Jago. Oke fitnah atau fakta ya sekarang? Iqbal. Bahwa kamu itu sebetulnya senang banget gangguin Vanessa biar dia marah. Karena menurut kamu Vanessa itu cantik banget kalau lagi marah. Fakta. Lang serius? Mana dia suka gangguin kamu dulu ke situ? Lumayan. Iseng aja gitu sih sama semua orang sih sebenarnya dia. Kamu biasanya paling di isengin apa contohnya? Masih inget gak diapain sama Iqbal? Dijorokin, di jurang. Astaga gitu ya lang? Iya. Jahat banget ya dia. Jahat deh kamu. Iqbal fitnah atau fakta? Setelah CJR bubar, kamu tuh bikin band baru lagi. Tapi sengaja kamu rahasiain supaya netizen-netizen gak berkomentar julid. He? Fitnah. Fitnah kok pelan sih pak? Fitnah. 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 Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Karena itu kamu tuh gak mau kalo fans-fans itu ikut-ikutan kayak Nur 702 waktu itu. emm.... kamu maunya biasa-biasa aja emm lagi menjah lagi pengen dimenjah pengen berduaan dengan dirimu Iqbal emm lagi syantik tapi bukan syantik syantik-syantik gini hanya untuk dirimu hey Iqbal layo tadi pembanyain bilo, sudah mau bawa baju baru saya kapan kau belikan Iqbal aku sudah membantu pasir menerat hari ini tidak aku boleh belikan sama cuman baru Iqbal tidak kata aku balik saya baru Iqbal selama hari ini sore karena setiap jalan, tiruai mama Fatma cuma bawa tangan keonde-onde yang tumpah muka sampai di rumah Iqbal, tidak ada kusaha nafas tega kau Iqbal tega karena aku berjanji waktu komisit aku sungguh aku persahai dengan kata-katamu tapi di belakang kau tipe-tipe aku, sakitnya hatiku air mataku jatuh teo teo makasih makasih it's a good thing gitu makasih lucu punya fans dan juga reaksi dari penggemar yang kayak gitu untuk selingan-selingan rasanya gak apa-apa cuma yang aku gak pengen sebenernya kalau misalnya hal-hal seperti itu dijadikan kebiasaan untuk menarik perhatian dari seorang idola gitu jadi gak cuma aku sih tapi aku merasanya maksudnya ketika melakukan hal-hal seperti itu yang di apa ya, dilazimkan gitu kalau gue mau di notice sama idola gue gue harus bikin sesuatu yang yang bisa membuat gue ditertawakan dan lain-lain gitu rasanya rasanya selain itu jadi gak gak apa ya, banyak mudorotnya gitu untuk si pribadi itu sendiri gitu dan rasanya kalau aku sendiri sebagai idolanya gitu rasanya juga kayak rasanya masih banyak hal-hal lain yang bisa lalu lakuin untuk dapet atensi dari gue fitnah atau fakta Vanessa bahwa dalam proses pembuatan film di launch 1991 ini baca naskah kamu nangis suruh nyanyi kamu nangis ya, selesai itu easy voice over kamu nangis, nangis dulu di dalam pembuatan film ini fitnah atau fakta karena memang apa ya sama Milea nya melekat banget pada saat shooting itu jadi apa-apa aku juga kebawa nangis kebawa nangis, tadi kak Ros nonton kan sama Milea nangis terus gitu aku ikut nangis, aku gengsi Mileduk, Mileduk kamu sebagai Iqbal ya, nonton film tadi apa nasihat kamu untuk si Milea supaya gak terjadi itu yang kuantumnya jadi Ceyujan, gengsi-gengsi banget lah Mileduk soalnya, tadi Milea kan kaya gitu dia mau di.. tapi kan itu kan kekhawatiran seorang wanita, emang kamu Mileduk 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 iya dia marah iya siapa yang gak khawatir pacarnya mau geng motor gitu-gitu jadi jangan gengsi ya kalo cowok udah usaha, tolong diapresiasi gitu, terang lebih gitu ya kalo nasihat kamu untuk si Dilan itu kamu sebagai Vanessa ya untuk si Dilan? Nurut dong Nurut dong Maksudnya kan buat kebaikan dia juga gitu karena kan emang komunikasi gak segampang sekarang kan jadi kekhawatiran tuh berlebihan banget si Milea itu kan nasihat buat Dilan nasihat buat Milea dari Vanessa? jangan.. jangan cepat mengambil keputusan sih maksudnya harus dipikirin dulu gitu dari 2 sides gitu oh, nasihat dari Iqbal kepada Dilan ada gak? bagus, pertahankan oh gitu eh kalo cewek lagi nangis biasanya kamu apain? cewek kamu lagi nangis kamu apain biasanya? perlu seandainya seandainya cewek kamu lagi nangis apa yang akan kamu lakukan? ngapain ya gue udah eheh kaya denis eh gitu kali ya gue kaya iya panik juga seandainya cewek kamu ngancep kalau kamu begini kita putus apa yang akan kamu lakukan? lho yaudah gitu masa? enggak sih Tapi tergantung apa yang kau... Iya maksudnya kayak akan menjelaskan dulu kayak misalnya lu gak boleh apa hal yang relevan gitu. Atau kita putus gitu. Ini kan juga buat lu gitu. Makanya tergantung, kayaknya really depends on the situation juga sih. Jadi diomongin yang agak panjang gitu ya. Iya kayak harus diomongin juga gitu. Maksudnya kayak gak bisa, gak bisa langsung kayak main impulsif kayak gak boleh. Apa yang kamu lakukan kalau cowok kamu gak nurut apa mau kamu? Makanya takut. Ah betein. Ini maksud gue dari tadi. Iya maksudnya jangan di betein, diomongin aja gitu. Iya kalau udah di omongin tapi gak mau nurut juga gimana? Betein lah. Gimana cowok maunya gimana sih kalau ada cewek nih punya mau. Terus cowoknya sebenarnya gak mau nurut. Supaya nurut tuh apa dirayu. Kita cari jalan tengahnya aja biar sama-sama enak. Iya betul-betul sih itu betul. Gumunya ini lu gak mau ya udah enaknya gimana. Betul-betul setuju. Kita berdiskusi. Tapi di betein dulu ya. Kita harus. Oke ini berapa sifat apakah ini Iqbal atau Dilan? Romantis itu Dilan atau Iqbal? Dilan. Dilan. Dilan, Dilan. Aku-aku romantis kok. Gue, aku emang romantis kok. Masa sih? Jago ngegomba. Dilan. Dilan. Iqbal berapa persen dari Dilan? 30 kali. Hah? Ah iya oke. Tampak depan strong tapi hati Hello Kitty. Itu Dilan atau Iqbal? Siapa emang? Iya berarti. Gak tau ya. Hatinya ternyata halus ya? Iya. Iqbal, Iqbal. Capricorn biasa. Kayak mamaku iya. Gue gak sedih. Cengeng ya? Serius? Gak tau sih. Rasa Capricornnya sih. Keras kepala Dilan atau Iqbal? Dilan. Pendengar yang baik Dilan atau Iqbal? Iqbal. Jahil. Iqbal. Iqbal. Bad boy. Dilan. Gemes-gemes lucu. Ada, Dilannya ada Iqbalnya. Gemes-gemes lucu. Pemberitaan paling ngeselin tentang talian yang pernah kalian dengar? Iqbal dikabarkan meninggal. Kenapa pernah? Tujur Allah. Enggak. Oh aku pernah. Ini Iqbal. Dulu iya. Kamu pernah ada gak ngeselin kayak gitu? Terus aku baca gitu. Kaya aku mati apa hidup gak? Kamu ada? Gak ada. Apa ya? Mile-nya mau diganti di film. Oh itu sempet. Ngeselin karena? Iya. Karena kamu merasa itu jauh-jauh bener ya? Iya. Salah aja. Serius? Kamu sebenernya kenapa? Gak bener atau jangan jari? Iya. Gak berdasarkan fakta aja sih. Oh. Kayak pada heboh banget gitu. Oke. Baik. Terima kasih buat Iqbal. Terima kasih banyak. Nonton ya. Nonton. Film ini keren banget. Dan ada satu pesan saya ya. Untuk Iqbal sama Anessa. Hadi-hadi di dalam. Thank you. Oh iya pemirsa. Tadi sebelum mau wawancara para pemain film. Saya sempet mau wawancara kameramen saya. Yang ternyata menjadi saksi cinta Rina Nose dan Josie. Tunangannya. Pada saat lagi syuting komedi traveler di Belanda. Eh yuk. Kita kepoin yuk. Hei Kak Ros ini campers kita tuh. Yang kemarin dateng ke Amsterdam sama Rina Nose. Ini dia adalah temennya Josie. Josie itu adalah tunangannya Rina Nose. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu pernah syuting sama Josie dan Rina Nose di Amsterdam. Itu fakta. Agak ngejago ya kamera. Boleh kasih. Mana nih? Coba-coba liat. Ih dia begini doang. Oh sok jago. Udah tiga hari di sini. Terbiasa. Oh udah terbiasa? Pagi-pagi liat pada matahari. Oke. Oke. Udah biasa ya. Oke. Gimana rasanya? Di-i-i. Mendingan lu pake baju lagi dah. Ganti itu ya. Ya ganti ya. Abis itu kita langsung berangkat kesana ya. Ya. Cus. Cepet. Ba, yuk. Enak, enak ya lagi. Nah kita semua harus nyobain nih gimana rasanya hari ini guys. Mumpung lagi di Eropa. Nah mencobain. Enak, enak. Beneran enak. Enak. Fitnah atau fakta? Bahwa selama syuting di Amsterdam sama kamu itu. Kamu melihat loh Rina Nosa itu udah akrab banget sama Josie. Fakta. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu berteman di Instagram sama Josie. Fakta. Fitnah atau fakta? Bahwa sebelum ada pengumuman mereka bertunangan. Kamu tuh udah tau bahwa mereka itu pacaran. Fitnah. Tapi saya gak tau. Gak tau. Ngapain kamu follow? Gak tau. Eh karena temenan. Bertemanan sama siapa aja? Silaturahmi. Jadi kamu akrab sama Josie ya? Di sana akrab. Tiga hal yang kamu ketahui selama di sana tentang Josie. Dia itu orangnya gimana? Selain baik ya. Ganteng. Mama. Bersahabat. Asik pokoknya. Asik. Dia itu orang mana sih sebenarnya? Orang situ. Orang mana? Orang mana sih? Belum kenal. Belum kenal banget. Belum kenal banget. Ini tinggal di Belanda? Iya. Tinggal di Belanda? Tinggal di Belanda. Cerita gak kenalannya dimana sama si Josie? Enggak. Kenapa ada yang tanya? Saya orangnya gak mau tau. Orang. Iya. Gak. Gak kepo. Gak kayak harus. Lagi sensitif. Tuh. Kita terlalu sensitif. Everybody sing. Kita terlalu sensitif. Dan kaku. Masih terlalu pasif. Tan berani maju. Jadi udah gak berfungsi? Yang mana? Waju yang ngincerangin. Udah gak berfungsi. Jadi jenisnya itu kayak mantan gitu. Udah gak berfungsi. Bisa dilihat aja gitu. Gak kayak mantanmu. Yang selalu. Oh dari orang Belandanya langsung. Ada makanan apa namanya? Ini makanan ikan. Ikan. Namanya haring. Haring. Ikan ini bukan di rebus atau dibakar. Ini mentah. Oh makan ikan mentah. Haring. Terus. Pertanyaan tempatan. Setelah kamu tau ketunangan. Kamu. Kamu mau memberikan ucapan selamat. Sama Josie. Enggak. Macam apa? Matanya membuat silaturah. Takut salah. Kan belum tau kebenaran ya. Saya orangnya seperti itu. Sekarang udah benar apa belum? Kalau liat Instagramnya ada cincin. Udah kayaknya. Tujuh gak kalau Rina Nose sama Josie? Tujuh. Apa yang membuat kamu yakin bahwa mereka cocok? Sama-sama baik orangnya. Udah udah. Makasih. Bye.